Polisi melakukan olah TKP di sebuah rumah kontrakan di kampung Wanaherang, Poncol, Jamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Seorang ibu muda yang masih berusia 16 tahun diduga menganiaya bayi perempuan yang baru dilahirkannya. Keduanya kini dirawat di rumah sakit Tamrin Cilensi. Sang ibu mengalami perdarah nebat dan bayinya luka-luka akibat penganiayaan. Kondisi bayi berlangsung membaik, sementara ibu kandung masih menjalani perawatan. Kondisi bayi sendiri pada saat ini banyak stabil dan sudah kita lakukan kemahalanan ini. Pertama tadi di kawasan darurat dan sekarang sudah di offer ke perawatannya yang lebih intersebut. Kondisi umumnya juga stabil, dari masuk kondisi umumnya juga stabil. Polisi telah memasang garis membatas di sekitar TKP rumah kontrakan. Kasus ini terungkap dari laporan seorang warga, ibu dan bayi ditemukan di kamar mandi rumah kontrakan tersebut. Polisi belum dapat memeriksa pelaku penganiayaan karena kondisi kesehatannya. Namun diduga motif pelaku adalah karena malu, melahirkan bayi dalam usia dini dan dari hubungan gelap. Terima kasih telah menonton!